Halo teman-teman kembali lagi di channel KG Tutorial pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial kepada kalian semua khususnya para pengguna aplikasi Facebook disini admin akan memberikan tutorial cara mengubah nama Facebook tanpa menunggu 60 hari nah perhatikan tanpa menunggu 60 hari bagi kalian yang telah mengganti nama Facebook sebelumnya karena ketika kalian mengganti nama Facebook kalian masing-masing kalau ingin mengganti lagi otomatis kalian akan disuruh menunggu selama 60 hari jadi disini admin akan memberikan tutorialnya cara mengganti nama Facebook tanpa menunggu 60 hari dan sebelum admin memberikan tutorial ini silakan kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu agar supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi terbaru kepada kalian semua oke langsung saja kita menuju ke tutorialnya yang pertama silakan kalian gunakan versi terbaru aplikasi Facebook kalian masing-masing yaitu versi 441.1.0.39.109 kemudian disini kita cara yang kedua login di aplikasi Facebook kemudian kita masuk ke 3 baris yang ada di pojok kanan atas ini setelah itu kita cari bantuan dan dukungan setelah itu disini kita klik pusat bantuan ya teman-teman kalau sudah kita klik pusat bantuan disini kita akan menemukan menu seperti ini kita masuk ke 3 baris yang ada di pojok kanan atas ini kalau sudah disini kita akan memiliki berbagai macam menu kita klik mengelola akun anda nomor 2 dari atas kita klik setelah kita klik disini kita klik nama di Facebook setelah kita klik nama di Facebook kita akan menemukan menu seperti ini kita scroll ke bawah dan kita cari cara mengubah nama anda di Facebook oke ketemu kemudian kalian klik tanda panah ke bawah ini kemudian disini mengubah nama anda di Facebook untuk Android pelajari standar nama ketuk kanan atas Facebook gulir turun dan ketik pengaturan dan pervasi akan tetapi kita scroll ke bawah kita scroll ke bawah disini kita masih berada di mengubah nama atau menambahkan nama lain atau mengubah nama anda di Facebook disini ya untuk mengganti nama Facebook tanpa menunggu 60 hari kita cari tulisan isi formulir ini yang berwarna biru kita klik setelah kita klik disini kita akan menemukan kolom-kolom seperti ini nama depan baru nama tengah baru nama belakang baru disini kita tulis saja kaji tutorial dan perhatikan teman-teman kita scroll ke bawah disini ada tulisan dokumen anda atau pilih file dan email kontak jika perhatikan jika nama Facebook kalian kebetulan sama dengan nama tanda pengenal kalian entah itu sim atau KTP maka kalian akan bisa mengganti nama tanpa menunggu 60 hari karena kartu nama tersebut akan ditinjau oleh pihak Facebook jadi makin cepat ya teman-teman tidak perlu menunggu 60 hari dan perhatikan silahkan kalau sudah kalian mengubah nama kalian masing-masing disitu disini kebetulan nama Facebook admin tidak sesuai dengan tanda pengenal atau KTP atau SIM akan tetapi kita bisa mengakses email email kontak dan silahkan kalian isi kalau sudah kalian isi silahkan kalian tunggu balasan dari pihak Facebook ya teman-teman agar supaya kalian bisa menggantinya sebelum 60 hari kemudian kita klik klik kirim dan silahkan kalian tunggu karena ini bisa memakan beberapa jam ya teman-teman oke semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk kalian semua tentunya jangan lupa like, komen, dan subscribe dan subscribe dan subscribe